Intro Menuju transisi new normal, sektor Polsek Panipahan melakukan berbagai upaya pencegahan wabah virus corona di wilayah hukumnya. Meski tidak termasuk sebagai zona merah, salah satunya adalah penyemprotan cairan disinfektan di tempat-tempat rumah ibadah, seperti pada hari ini, Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun kegiatan yang dilaksanakan penyemprotan rumah ibadah yakni Masjid Jaminurul Iman Jalan Bakti Kelurahan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau. Penyemprotan tersebut dilaksanakan bersama UPIKA Kecamatan Palika, yang tergabung camat Palika yang diwakili kasih pemerintahan Budi Irawan SE dan Danpos Ramel Panipahan Serma Herikalman, serta Babinsa Pulau Jemur Serma Suarman, serta Lurah Panipahan Kota Rufaizal, dan tampak juga penghulu Panipahan Edi Syahrial. Kapolsek Panipahan itu Boy Setiawan mengatakan penyemprotan disinfektan bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah Kecamatan Palika yang nantinya adalah sasaran penyemprotan disinfektan di antaranya rumah ibadah masjid dan gereja serta kelenteng dan pusat perbelanjaan kota. Buat kami sampaikan bahwa kegiatan pelaksanaan wakti sosial ini, gotong royong, pembersihan masjid di Masjid Jami Nuruliman, Panipahan, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-74 tahun 2020. Semoga Polisi Negara Republik Indonesia semakin berjaya. Insya Allah kita bertahap semua rumah ibadah, sudah kita jadwalkan, nanti mungkin hari Sabtu kita di kelenteng dan di gereja. Hari ini kita mulai di masjid. Lebih lanjut Boy Setiawan mengatakan, mengenai New Normal ini perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka dapat memahami dan mengerti program-program yang akan dilaksanakan saat penerapan New Normal oleh pemerintah. New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Sementara ia menambahkan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud bakti Polri TNI untuk masyarakat peduli dalam pencegahan COVID-19. Mustar Manurung mengabarkan, dari Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau. Terima kasih telah menonton!